Halo Brat, ketemu lagi dengan saya Vicky Mono Nah sekarang ini BKTV punya program baru nih Namanya adalah Begundal Talks Nah di Begundal Talks ini saya akan datengin temen-temen Begundal Dan saya akan tanya-tanya seputaran tentang kehidupannya, profesinya dan tentunya koleksinya dong Nah di episode pertama Begundal Talks ini saya akan datengin temen Begundal yang katanya koleksinya banyak banget nih Heiho let's go, kita ditingin aja langsung Nah Brat, akhirnya sampai juga di nama Begundal yang tadi gue bilang Namanya Ipin, tapi gue juga gak tau nama lengkapnya siapa Sekalian aja kita cari tau nama lengkapnya siapa Terus kita lihat koleksinya berapa banyak Let's go Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Ipin, atur numen pisan nih Ipin Sebelumnya bisa dikasih kesempatan buat mampir ke rumah Ipin Terus ngecek koleksinya Ipin Jadi si BKTV itu punya program terbaru namanya Begundal Talks Jadi emang di BKTV ini saya emang pengen ngobrol-ngobrol sih tentang profesi Ipin gitu Profesi terus koleksinya terus kehidupannya seperti apa gitu kan Nah pengen tau nih Ipin gitu Kesibukan sekarang itu apa sih Ipin? Kesibuknya paling ya semasa pandemi ini mah ya biasa kerja sebagai seorang desain grafis di salah satu hotel berbintang di Bandung Oke, yang desain grafis? Iya desain grafis Untungnya Untungnya Rezekinya ya lah Iya Dulu masih berangkat dari seorang pegawai housekeeping Di hotel yang sama? Di hotel yang sama Oke Dan sekarang ya udah berjalan selama setahun dapat opportunity buat pindah ke jenjang karir yang berbeda lah ya dari basic sebelumnya Tapi untungnya saya punya ya basic-basic di editing jadi Alhamdulillah udah berjalan setahun saya di posisi itu Pertama menyukai atau mendengar musik ekstrim itu gimana? Awalnya tuh? Kalau dulu, dulu sih saya pertama-pertama ya musik-musik keras itu kelas 4-5 SD lah Karena saya emang rada baum di daerah rumah Oke Jadi mainnya dengan orang-orang yang udah di atas saya yang sering nonton kesaparua Berarti itu pertama kali Ipin nonton bergerkial gitu kan? Nonton secara langsung Nonton secara langsung bergerkial gitu kan? Terus dari situ ya press impression lihat perform Terus perform panggungnya tuh bener-bener energi dan yang nontonnya juga Ipin tuh emang pertama aja tuh cinta ngeliat bergerkial tuh pas di Bandung berisik Bergerkial ketiga tahun 2003 berarti ya? Tapi kenapa bisa sih BK gitu, Pin? Karena ya mungkin dulu sering-sering ngedengerin kayak Dulu mah pernah dicekokin sama temen kayak kompilasi-kompilasi street hardcore Kayak jaman-jaman itu jaman-jaman lagi marah kompilasi ya? Iya si hardcore-hardcore itu Pas nonton BK kayak kualitas band luar tapi ada di lingkungan komunitas lokal Terus dari situ tuh keren pisan pas bawain lagu yang andalanya tuh yang sakit jiwa Sakit jiwa Ya berarti itu momen-momen saya juga emang berangkat jadi dari seorang berguna Pin Dapetin knowledge itu tuh maksudnya dapetin knowledge hanya di musik aja Atau di kehidupan sehari-hari juga dapat sesuatu gak? Dapat sih, kalo misalkan di kehidupan sehari-hari ya lebih ke Kayak kalo misalkan dengerin lagu si BK tuh kayak penyemangat Jadi kayak lagunya maksudnya sih kayak beat-beatnya Beatnya berarti ya? Karena dulu itu kan ya dengan kondisi saya masih sekolah kan emang saya dibersahkan di kondisi keluarga ya yang pas-pasan Ya nyempet-nyempetin uang jajan kayak beli kaset kayak gitu Pas udah dapet kaset ya ngebajakan alhamdulillah ada tab Suka dibawa sendiri ke kamar ini ngedengerin ngedengerin sampe si mama marah-marah Ya mana yang ngedengerin lagu now nih ngedengerin ngedengerin Ya karena kegemaran sih di pada saat itu Karena passion ya Pin ya Pertama kali mendeklarasikan pingin menjadi seorang begundal itu kapan Pin? Terus kenapa bergerkil? Kenapa pingin menjadi friendsnya bergerkil? Yaitu begundal gitu Kalo ya kayak yang pas tadi diceritain ya Pertama-pertamanya mah ya suka dengan lagunya pas liat performenya Energic descent lah Kalo misalkan nonton BK nggak Pogo Hambar Kalo menurut saya mah jauh-jauh datang tuh Pogo Nah dari situ ya kesini-kesininya ya Pogo Terus nyanyi kalo bisa ngelangin Nah apa liriknya Jadi suka ngikutin BK main di Bandung ikut Ya selama ya saya masih mampunya ngikutin BK di area Bandung Datang sama temen datang sama temen Pas terakhir Pak Eben mendeklarasikan untuk akan ada yang dinamakan si Begundal Hell Club Oke Saya sama temen saya ada yang namanya Aset Oke Langsung weh Iya mah kudugau Iya mah kudugau gitu ya Berarti itu Tim 2000 berapa Pin? Kalo nggak salah ya Bulan-bulan awal 2007 2007? Maret April atau Juni lah soalnya Berarti 2007 mah pertama saya masuk Gatunya saya juga lupa weh Itu tuh baru pertama dibuka gelombang pertama bulan Hell Club ya Iya Betul Terus dikasih kartu gitu kan Kartu Spon Saat itu tuh masih istimewa gitu Kayak kartu-kartu kredit gitu kan Kartu-kartu ATM Dapet itu gitu kan Ya menurut saya ini banget kita eksklusif banget gitu kan Saat itu Sampai jumpa Sampai jumpa Bersiap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ipin itu mengoleksi merchandise atau apapun itulah yang apa maksudnya yang emang ada sangkut-paut dengan Burger Kill tuh dari kapan? kalau misalkan untuk mengoleksi mas sebenarnya enggak ada niatan ngumpulin aja gitu ya untuk bisa ya sebanyak ini lah ya kalau misalkan ya kadang kan kalau misalkan kita udah suka dengan suatu band support terkecilnya beli merchandise dengan ya original merchandise-nya mereka ngeluarin beli ada-ada riskinya beli-beli itu pertama-pertamanya mas ya pas jaman sekolah STM ya ngumpulinnya ngumpulin duit dulu BK ngeluarin beli ngeluarin beri sekitar tahun 2006-an oh dimulai 2006 ya 2006 soalnya yang merchandise yang lama-lama tuh saya lihat gitu di Facebook tuh kemarin-kemarin nih yang udah padahal udah udah rusak gitu udah buruk sih di kaosnya tapi di jualnya teh parah bisa mahal banget gitu pin sampai 600 ribu ada yang satu juta gitu kan ya maksudnya kan sampai segitunya gitu pin maksudnya emang eh berarti kayak jadi investasi itu ya pinnya iya betul karena saya rasakan sendiri juga sih kadang nggak sengaja ngejual tapi suka ada aja yang nge-DM Oke Bisi badai dikalaukan harga sakit-sakit-sakit sebenernya mah saya juga pertamanya mah ya barang itu bukan hanya nilai sebuah harga oke tapi kalau misalkan barang-barang tertentu yang ada nilai history di belakangnya juga saya emang nggak akan mau ngejual ya tapi pernah ngejual eh ngejual pernah 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 kenapa itu ya kalau misalkan balik lagi mah semuanya juga akan kalah dengan kebutuhan ekonomi udah punya keluarga alhamdulillah udah udah anak udah anak habis ada satu satu baru umur setahun apa aja nih koleksinya pin koleksinya ya saya lebih prefer ke PC kaos dan peces oke peces banyaknya kaos ada berapa pin kalau sekarang mah paling tinggal 50-an 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 dulu mah nyampe sih 80-an 80-an itu jual-jual berartinya 30 lagi tuh dijualin gitu ya karena paling-paling fantastis itu di harga berapa pin kejualin kaos pernah 700 ribu 700 ribu bener ya pak luar biasa kalau masih yang mana artikel mana pin ada yang dulu-dulu sih sama yang terakhir palingan yang dijual 600 ribu itu yang saya pernah jadi berkesempatan untuk menjadi di Panitia di launchingnya si BK yang di Siliwangi Oh Venomous Life ya 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 ada kaosnya itu juga itu masih ada atau emang dijual jual lebar ya tak karanya di Siliwangi misalnya di Siliwangi terus itu tunggal kita konsep tunggal kan iya konsep tunggal ya kan iya wah lumayan itu prosesnya pin nyisahin Hai lebar ya ya schön sticker event itu tuh sticker sama potongan tiket esosnya kalau gak salah ada merchandise ini juga gelang-gelang sama box ya rokok kan ada Oh masih ada nah ini sih di Kiri Saja yang paling berharga menurut ibin dari 50 ters ini yang mana pin menu paling suka aja vin yang paling yang artikel mana ke ianya terus satu satu t-shirt yang pertama saya beli Oh ini Oh ini yang roket venture ini yang lebih yang komo ini yang turut awalnya bukan ini mah yang biasanya jualnya bisa sejuta nih tapi berharga pisang ini ini pertama pisang saya beli 2006-2007 tapi Alhamdulillah merecet asetik sama ini yang tur 2007 ini 2007 Oh iya 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 ini sih t-shirt yang paling ya berharga kalau ini mah beli-beli baru-baru lah belum beberapa bulan karena ada yang jual Oh ini ada yang jual baru beli bekas Oh beli bekas kalau misalkan itu mah emang udah dari dulu ini dari dulu emang nyari berarti ini sekarang nyari itu dapat berapa ini dapat 300.000 dengan kondisi seperti ini 300.000 300.000 gila Hai emang jadi investasi ya tapi bukan sekedar value-nya bukan sekedar itu ya bukan sekedar uang kan berarti iya emang bukan sekedar uang sih ada memaknainya apa sih sebenarnya kalau bukan sekedar uang sih value mumpulin eh merchandise ini tuh kalau bagi saya pribadi ma ya ada kebanggaan tersendiri untuk memiliki suatu barang yang dulu-dulu di idam-idamkan gitu ya kadang dulu dulu juga pernah ya cerita sedikit ada satu barang yang benar-benar saya pas dulu sangat diidam-idamkan Hai pas tahun 2007 lah dengan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan ya teka beli lahnya eh pas kesini kesini pas alhamdulillah tepas 2008-2009 kesini pas ekonomi udah enak udah punya kerjaan sendiri udah punya menghasilkan penghasilan sendiri pengen barang ini baru dapat bulan-bulan kemarin Oh ini yang ini dulu zaman saya udah masuk sih 2008 kalau nggak salah ya 2007-2007 ya berarti ya ini produksinya si kolaborasi yang sama si force itu Oh jaman dulu ini masih bisa bikin kayak gini ya gitu karena ini aneh gitu hanya ada 100 spesies dan nyarinya juga aduh susah-susah udah susah sih mendingan nyesal punya ya karena ya artikel-artikel juga ya ini banyak pengen ngumpulin stigma yang terlanjur jelek sebuah refleksi yang muncul kalau musik metal merasuk kedalam salubari secara natural melahirkan budaya yang menjadi trademark sepanjang masa Ui ngeri si ganteng kalau melihat masih ganteng-gantengnya sob nih ini nih si galak ini sih ganteng kalem ini si tukang makan ini kelihatan ini tahun berapa ya Diat Squad sering aja berbekil Diat 2011-11 Dreamer 2012 ya karena saya dapet ini pas Hummer Sonic pertama Oh ini pas mau Van Harsing ketika kita di di Hayat ya ini ya ketika kita mau ke Australia Soundwave yang kedua ya ya karena ini 2011 saat itu Ridwan Kamil belum jadi wali kota saat itu ya masih kalau nggak salah ya di Yusuf wali kota tapi Ridwan Kamil datang untuk membeli kan kita Van Harsing nih membeli apa kita kayak apa namanya tuh menggalangan dana gitu jadi emang kita nyiapin beberapa equipment yang nggak udah kepake saat itu ada bahas segala macam Ridwan Kamil beli bahasnya dulu tuh main akustikang di Hayat tuh masih ngumpulin deh penampilan boleh garang seneng hari tapi orang yang matanya loba pertama kali ketemu di Yusuf disini terus kan duduk di satu meja gitu ya itu meja terus ngeliat gitu kan ya Eben umokan udah di Mohak Abah Gondrong Ramdan Gondrong Agung juga kan sedikit tananggung saya masih pendek itu pakai pakai baju ini apa polo shirt gitu mana vokalisnya gitu saya saya apa dengan vokalisnya masih ga ustadi malahin vokalis ya emang si mereka kan terlahir di ini dulu ya Cing coba buka karena saya ya tertarik dengan artikel lembaran itu ini nih ya Root Rock Rebels yang dibikin sama Pak Kims ya Wih nyanyinya dan Sil Silah ini mah tuh kayak ya kayak si di metal headbangers ya kita bener mantap ya ngerin tapi di ujung burung ya berarti ya iya Sisila band di ujung burungnya berarti oh iya mahal bisa nih iya 95-2011 kau ujung burung yang dipilih mantap ya Hai wadung bersik satu tuh wadung bersik dua mahal ya pin karena masih hardcore dan perempuan berciwab dulu mah lihat referensi pengen dengerin kasetnya suka lihat beli kaset apa lihat thanks to to band oh iya ben naon iya ben naon iya ben naon jadi penasaran ah malinya nyebaan kaset nah ternyata klop langsung terus berjalan disitu tuh ada proses ya berarti ya ketika kita membeli fisik tuh gitu maksudnya dirilisan fisik gitu ya itu ada proses ketika kita mendapatkannya tuh wah luar biasa gitu ya terus kita ngebuka gitu kan plastiknya terus lihat covernya gitu kan record labelnya apa gitu kan terus personil nama-nama lengkapnya siapa aja gitu kan langsung lihat gitu kan skin to skin gitu terus baca liriknya segala macam itu pilar prosesnya tuh nikmat banget gitu ya ketika kita punya rilisan fisik gitu ya beda dengan sekarang digital tapi ya emang ya apa namanya ya nggak bisa di-ignore gitu kan sebenarnya itu mah pilihan kan iya betul tapi ada aja yang mendengarkan digital tapi punya fisiknya punya fisiknya juga gitu ya digital mah buat di jalan iya kan platform digital tapi tetep ngumpulin fisiknya gitu ya ngumpulin kaset sekarang sama vinyl lah gitu segala macam CD lah gitu ya emang gitu mah balik lagi ke ke ininya ya ke orangnya iya betul gitu nah si Begundal sempet apa bikin sesuatu nggak sih buat si BK nya gitu terus kalau nggak salah Teh Ipin sempet bikin video pendek kan ya short movie atau apa ya itu yang terakhir tahun kemarin sih yang Begundal campface sama itu mah persembahan Begundal untuk temen-temen buat personilis BK aja ya personilis BK Ipin kan yang bikin ini ya yang bikin videonya nih bikin video ya dulunya masih memberanikan diri sok daripada kabatur misalkan gimana-gimana saya mengajukan diri dengan ya saya juga pertama kalau misalkan editing juga kan ke nambah ilmu juga ke kita biar ya nge-lancarin tapi Alhamdulillah feedbacknya bagus feedbacknya baik ya baik-baik bakal ada rencana apa lagi nih sih Begundal nih bikin apa lagi nih Hai pengennya masih mau berguna campface yang kedua yang kedua cuman kita juga ya balik lagi terkenal oleh pandemi pandemi ya ada pertanyaan yang sangat mendasar sih tapi ini juga kayaknya penting gitu ya pertanyaan itu menurut Ipin memaknai Begundal tuh seperti apa sih kalau untuk saya pribadi ya pertama-pertamanya mah ya Begundal itu fans club oke dalam artian ya kita only fans following the si band yang kita sukai hanya sekedar itu pas pertamanya oke setelah itu dan sekarang-sekarangnya ya berubah menjadi suatu ruang lingkup keluarga bagi saya pribadi keluarga berarti ya keluarga oke keluarga di luar-keluarga keluarga di luar-keluarga iya jadi poinnya karena kita kan hidup bersosial ya ya adanya fans club itu menjadi sebuah wadah untuk bisa membuat sesuatu dengan kesukaan yang sama gitu ya betul dengan kita juga banyak bertemu orang-orang yang dengan kesukaan sama misi bermusik selera bermusik dan kesininya teman ya bergeser menjadi keluarga yang dimaksudkan keluarga itu ya udah nggak ada kata canggung soalnya saya ya Alhamdulillah sih semenjak join menjadi Begundal banyak dapat teman-teman baru oke nggak di dalam ruang lingkup Bandung aja oke gini maksudnya dulu kan emang Begundal tuh berbeda fasenya dengan Begundal sekarang kan iya betul apakah cocok di periode sekarang masih dinamakan fans si BKT adalah Begundal ya kalau menurut saya mah ya nggak cocok dengan arti yang yang aslinya yang negatif gitu ya negatif karena Begundal sekarang itu udah lebih ke smart people metal ya wih wadah kalau menurut aku pribadi lebih ke beyond beyond pemikiran gitu ya ya kan iya bukan konotasi yang yang negatifnya gitu maksudnya oke poinnya dapat terus memaknai Burger Kill seperti apa nggak ada nggak ada batasan antara kamu fans club aku yang apa pemain bandnya karena menurut saya pribadi gitu ya karena fans club sama BK itu hanya ada beda penempatan aja karena BK adanya di stage oke dan si fans club yang yang ya yang mengikutinya lah si yang si BK ada di area Mowspit atau misalkan sang menjadi sang penonton ya karena prinsip kita gini sih ketika kita manggung yaitu kita menjadi rockstar di atas panggung perannya itu gitu kan ya ketika kita di bawah ya kita menjadi masuk sosial jadi masyarakat gitu kan ketika kita di rumah ya kita menjadi bapak yang baik jadi emang itu tuh peran-peran yang nggak bisa peran kita rockstar di atas panggung di bawah ke bawah gitu prinsip anak-anak seperti Burger Kill tuh bukan hanya sebuah band tapi kayak kalau menurut aku mah kayak role model role model oke untuk kita ya fight terus spirit semangat nah itu ada di judul lagunya place to fight dimana caranya kita melawan diri kita untuk bukan melawan ini ya memfilter diri kita untuk bisa kita terus survive gitu how to survival to fight to fight satu pertanyaan lagi yang nggak suka di si BK apa? ini kan pasti bug gudal tuh kan pasti ada grup kan terus ada bapak yang ngobrol segala macem lagi tuh nggak gosip lah nggak apa-apa tuh angin aja disini Ben anak-anak BK itu humble dengan sambal ramah komode apa gitu maksudnya selain itu nggak ada? nggak ada kalau misalkan buat abi pribadi mah di ruang lingkup si bug gudal gitu ya sama Pak Eben oke ya kalau misalkan lihat kita dari pandangan negatif mah anjir epic day anjir epic day anjir epic day dengan apa yang kita kerjakan apa gitu ya oke oke ngejain ngejain tapi ada bagusnya juga maksudnya ke kitanya jadi tersemangati oke oh ekspektasi Babe si Pak Eben ini sampai mana sih iya iya terus kejar terus kejar jadi ke kitanya juga semangat sampai dapet si ekspektasi si Bapak itu ya pertamanya mah ya iya iya ih jel mah perfectionist pisan atau kumaha hahaha hahah video si bug gudal KMV si beberapa kali repisi bulat balik repisi nyari file ke personil lain tapi ya tetap semangat memang pertahankan apa yang kita kerjakan oke yang penting mah penda kumaha progres, progres, progres dan alhamdulillah sih aman ya aman bisa sampai sekarang Terakhir lah ya Kerise sebenarnya pertanyaannya Harapan Buat si BK, buat si Begundal Kedepannya seperti apa? Karena sebuah harapan itu bisa menjadi sebuah doa Harapan itu sebenarnya doa Ketika harapannya itu yang baik-baik Apa harapannya Buat si Begundal Buat si BK Kedepannya Kalau harapan aku buat Burger Kill Harapan ya Buat si Burger Kill Tetap selalu ada Maksud tetap selalu ada Karena Dengan kondisi kayak gimana Dengan kondisi pandemi Saludnya sama Burger Kill itu Survive Progress, berinovasi Dan dari inovasinya Saya percaya Dan saya juga ngerasa Dan saya terinspirasi dari apa inovasinya si Begundal Kalau pesan saya buat Ya teman-teman Begundal Support terus Si Burger Kill Atau misalkan band yang anda sayangi Atau yang anda idolakan Dengan membeli rilisan fisiknya Oke Dengan membeli Semua merchandise originalnya Oke Karena dengan itu juga Kita bisa Men-support Buat si Kelangsungan si band Itu sendiri untuk terus berkarya Mantap Ipin Serunya thank you nih Sekali lagi Sudah bisa Dipersilahkan untuk masuk kesini Lihat koleksi Ipin Siap Bergerkil T-shirtnya Vinyl Kaset Peaches Dan segala macem Semoga Kedepannya ini bisa menjadi Mangfaat Buat teman-teman Begundal yang lain ya Amin Oke sekian Bincang-bincang Bersama Ipin Di Begundal Talks Di episode pertama Mungkin kedepannya Kita bakal bincang-bincang lagi Dengan Tamu-tamu Atau narasumber-narasumber Yang menarik Kalau misalkan kalian Punya ide Atau Punya saran Siapa yang bakal Kita datangin Atau kita interview Boleh tulis di Kolom komentar Keep smoking Metal engine